Dipersembahkan oleh BRI Syariah Memfokuskan kebijakannya pada penyediaan pemukiman yang layak huni pada masyarakat kelas bawah di Indonesia. Menteri Perumahan Rakyat Yan Farid mencanangkan program perumahan rakyat kelas terempat. Di antaranya membangun rumah sangat murah sebanyak 350 ribu unit dan rumah murah sebanyak 650 ribu unit hingga tahun 2014. Pengalamannya di bidang properti sangat mendukung kegiatannya sebagai Menteri Perumahan Rakyat. Suami dari Nini Wijaya mempunyai impian agar setiap anak bangsa punya rumah yang layak huni. Karena dari rumah yang layak dan sehat, akan tumbuh generasi muda bangsa yang berkualitas. Dan di tangan mereka lah, masa depan negara ini kita percayakan. Kita udah keliling-keliling ya Pak? Iya. Tadi saya lihat ada rumah subsidi, rumah sederhana yang dibiayai oleh bank syariah katanya. Nah ini kira-kira kan singkatannya udah RS-RS gitu ya Pak ya? Iya. Rumah subsidi, rumah sederhana. Jangan-jangan ini nanti lama-lama jadi rumah syariah nih Pak, karena pembiayainya bank syariah. Rumah syariah ini. Gimana tuh Pak? Kedepannya kira-kira kemungkinan bahwa rumah-rumah subsidi yang dibiayai oleh Kemenpera juga, itu jadi ya istilahnya rumah syariah gitu. Ini kalau kita melihat ya, kita melihat bank syariah, ini sebetulnya perbankan yang paling cocok dan paling dekat dengan rakyat. Terima kasih. Karena sesuai dengan pola, ya kan, aturan-aturan agama yang mereka punya, ya kan. Jadi meskipun jamannya ini udah berubah, tapi masih ada yang tetap menganut ajaran Islam yang konvensional. Jadi mereka itu sebetulnya sangat mengharapkan adanya rumah syariah. Jadi ini satu terobosan dari beliau ini, dan sangat berperan aktif, ya kan, memperkenalkan, memperkenalkan program syariah ini dalam rangka biaya perkreditan untuk rumah bagi masyarakat. Ini menyenangkan, untuk saya menyenangkan. Terima kasih. Peminatnya banyak, promosinya kurang. Nah, itu tantangan. Tantangan ke depan ini promosinya harus lebih kuat, karena ini animo terbesar masyarakat Indonesia ini sebetulnya syariah. Mereka merasa lebih adem. Kemungkinan di situ sangat kecil, syariah. Syariah harusnya janganlah sita-sitaan gitu. Nah, makanya lebih banyak syariah. Pak Farid itu sudah mendukung sekali. Ini kan, Pak Farid ini meneruskan dari menteri yang sebelumnya, Pak, ya. Dan menteri itu hanya amanah tadi Bapak bilang, kan. Jadi, bagaimana membesarkan ini semua, tentu bank syariah yang Bapak pimpin, itu harus siap dong. Nah, bisa tolong diceritain nggak kesiapannya sampai di mana, atau kalau sudah ada ini target yang tercapai, kinirnya, gimana itu, Pak? Baik, alhamdulillah, Pak Gunawan. Jadi, dapat saya sampaikan kepada Pak Menteri, kalau saya maju Pak Menteri. Jangan, jangan, boleh, repot aja ya. Pak Farid, Pak Farid, Pak. Bahwa bank yang kami pimpin sudah 2 tahun ini, Pak, dipercaya oleh Kementerian. Pada awalnya kita ada 200 lebih, Pak. Tapi pada tahun ini, kita yang ditargetkan untuk bisa 1.200 rumah, kita sudah bisa kesehatan dalam 9 bulan. Sesuai dengan harapan Pak Farid tadi, bahwa ke depan, kita harapkan bahwa kita bisa berperan lebih aktif. Iya, Pak, dengan 2 tahun pembelajaran, kemudian harapan ke depan, promosinya seperti yang Bapak sampaikan. Kita insya Allah, Pak, kita akan evaluasi untuk bisa lebih mensosialisasikan KPR Sejahtera ini kepada masyarakat luas, Pak. Betul, seperti tadi Bapak sampaikan bahwa ini skim yang cocok sekali untuk masyarakat dengan jangka waktu yang ini. Sehariannya harusnya bisa menjawab kebutuhan itu, Pak. Insya Allah kita akan berkonsolidasi terus dengan kantor kementerian, mencari titik-titik di mana ada potensi-potensi yang kita bisa gali. Karena seperti tadi disampaikan di pembukaan Bapak pada ini, bahwa 30 kota tahun depan ada di mana saja. Kita harus jawab itu, Pak. Harus kita jawab. Harus kita jawab. Jadi insya Allah, Pak Gunawan, kita, bank yang kami saat ini tuh siap untuk mendukung KPR Sejahtera yang diselenggarakan oleh kantor kementerian perumahan KPR. Oke, Pak Farid, kita jalan lagi. Terima kasih, Pak. Selamat ya, selamat ya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kita jalan, Pak. Kita jalan, Pak. 14 indikator kemiskinan itu ada di rumah.